Halo Sobat Brandly, diketahui sebuah limas segitiga T, A, B, C diberikan 3 titik pada limas yaitu titik K terletak pada rusuk CT, titik L terletak pada rusuk AB, dan titik M terletak pada rusuk AT yang ditanyakan lukiskan bidang irisan pada limas yang melewati titik K, L, dan M untuk melukis bidang irisan pada limas yang melalui ketiga titik yaitu K, L, dan M yang dilakukan pertama adalah menarik garis pada 2 buah titik yang letaknya sebangun disini kita lihat ada titik M dan K yang terletak pada bidang ACT M dan K terletak pada bidang ACT, sebangun maka kita bisa tarik garis dan terus kita perpanjang keluar selanjutnya kita akan perpanjang rusuk yang sebidang dengan garis MK, yaitu disini adalah rusuk AC masih berada pada bidang ACT, kita perpanjang ke kanan, maka garis MK dan rusuk AC bertemu di titik O selanjutnya dari titik O, titik O disini sebidang dengan titik L yaitu mereka berada pada bidang ABC maka kita bisa tarik dari titik L ke titik O serta kita perpanjang juga keluar garis LO memotong rusuk BC di titik N disini titik N terletak sebidang dengan titik K yaitu pada bidang BCT maka dapat kita tarik pula garis disini garis KN dan yang terakhir disini titik L sebidang dengan titik M yaitu pada bidang ABT maka kita bisa tarik garis pula disini jadi jawabannya disini sudah dilukiskan bidang irisan limas T ABC yang melalui titik KLM adalah bidang KNLM baik selamat belajar Sobat Brindley, salam edukasi selamat beri ukolung selamat beri terima kasih telah menonton kepada opposedarni